Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum ini saya menjelaskan Trisorial pembuatan program menggunakan QS program dan QS desainer Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Syahrir Saya anjista politiknya Akimakasar Saya sudah berada di 5.2.1.4 Ya pertama-tama kita akan membuka aplikasi QS Programmer Ya disini sudah muncul dan sudah ada program yang saya buat Disini saya akan menjelaskan sedikit cara kerja dari program tersebut Saya akan memberitahukan terlebih dahulu Seberapa komponen yang saya gunakan Disini ada PB1 Beri nama Syahrir Dan sini ada juga PB2 Di tombol stop Nah disini ada sensor Sensor Disini ada Tamer untuk Pencil Disini ada Increment Dan disini ada sensor Dan disini ada Tamer juga Dan increment Kita lanjut Saya akan menjelaskan Cara kerja dari program ini Ketika saya menekan Tombol start Semua akan Aktif Aktif Ketika Sensor 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 mendeteksi pada mobil yang masuk disini disini camera berfungsi untuk menghitung selama 5 detik selama 5 detik dan increment akan berubah menjadi D0 dan akan menjadi D1 D1 dan sensor portal mode yang kedua atau sensor yang kedua yang ingin untuk mendeteksi kendaraan yang keluar juga akan menghitung selama 5 detik dan disini akan memberikan jumlah mobil yang masuk dan disini ada move ya lanjut kita akan membuka aplikasi case listener sebelum kita mulai simulasi terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa komponen disini terutama ada sensor masuk disini ada sensor keluar disini ada tombol on atau mulai disini ada off atau berhenti ini akan memberikan informasi jumlah kendaraan yang ada untuk memulai simulasi kita akan menekan tombol yang ada di keyboard yaitu console C kemudian tekan start kita tunggu disini ya ini sudah kita akan memulai pertama-tama kita tekan tombol on tombol on ya sudah aktif ketika mobil masuk ketika mobil masuk sensor akan mendeteksi masuk disini memberikan jumlah mobil yang berada di dalam parkiran setelah lima detik palang akan kembali tertutup secara otomatis ketika mobil hendak keluar sensor akan mendeteksi sensor akan mendeteksi dan palang terbuka mobil keluar dan dia akan tertutup kembali selama lima detik ya ketika mobil masuk dia akan kembali masuk dengan jumlah mobil ketika mobil ada masuk yang lagi dua ini akan tertutup selama lima detik ini kita beli semua mobil yang dimana masuk sudah tiga setelah empat masuk lagi dia akan menutup secara 5 detik setiap mobil yang akan masuk kita klik lagi sudah ada dimangus kendaraan yang berada di dalam parkiran ketika anda mobil kendaraan keluar sensor akan mendeteksi mobil yang keluar palang akan terbuka terbuka selama 5 detik akan terkutup kembali dan disini papan informasi akan memberikan jumlah kendaraan yang berada di dalam parkiran dan kita tekan tombol stop atau off ya mungkin itu dari saya sedikit cara tersejar menggunakan CX programmer dan CX designer jadi dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati